Bekantan 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 merupakan satu asli Indonesia, lebih tepatnya endemik Pulau Kalimantan. Mereka merupakan primata berukuran sedang yang memiliki hidung besar dan banyak tinggal di pepohonan. Mereka juga lebih dikenal sebagai monyet atau kera Belanda. Bekantan, nama ilmiah, Nasalis larvatus, adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Monyet betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Spesies ini juga memiliki perut yang besar, sebagai hasil dari kebiasaan mengonsumsi makanannya. Selain buah-buahan dan biji-bijian, bekantan memakan aneka daun-daunan yang menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Laman AZ Animals mengungkap kalau perut bekantan terdiri dari beberapa ruang khusus untuk mencerna dedaunan. Ruang-ruang ini mengandung bakteri-bakteri pencerna selulosa yang membantu bekantan mencerna dedaunan dengan baik. Proses pencernaan tersebut butuh waktu yang cukup lama, sehingga perut bekantan sering penuh oleh makanan yang sedang dicerna secara perlahan. Selain dedaunan, bekantan juga memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengonsumsi tunas, biji-bijian, buah mentah, sampai serangga. Spesies ini menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 monyet. Sistem sosial bekantan pada dasarnya adalah One Malay Group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa dan anak-anaknya. Selain itu juga terdapat kelompok All Malay, yang terdiri dari beberapa bekantan jantan. Perbedaan fisik antara bekantan jantan dan betina gak cuma berhenti di ukuran tubuhnya saja. Nyatanya, cuma bekantan jantan saja yang punya hidung panjang besar yang khas, sementara betina punya hidung lebih kecil dan tampak runcing. Kalau kamu bertanya-tanya apa fungsi hidung besar bekantan jantan, jawabannya ada pada kebutuhannya untuk menarik perhatian betina. Menurut laman National Geographic, hidung bekantan jantan diakini menciptakan ruang gema yang dapat memperkuat suara panggilannya ke betina, sekaligus mengintimidasi para pejantan yang jadi rival. Sebagai primata arboreal, bekantan banyak menghabiskan waktunya di pepohonan. Ekornya yang panjang membantu bekantan berayun-ayun di dahan pohon juga untuk menyeimbangkan diri. Biarpun lebih sering hidup di pohon, bekantan juga punya kemampuan berenang yang gak bisa disepelekan. Menurut penjelasan laman Active Wild, primata ini pernah tercatat berenang sejauh 20 meter di bawah permukaan air. Mereka juga bisa terjun dari pepohonan ke dalam air dari ketinggian 15,2 meter. Selain untuk bersenang-senang, kadang bekantan juga harus terjun ke dalam air untuk menghindari kejaran predator. Spesies bekantan diklasifikasikan sebagai endang red atau genting dalam daftar merah hayusien. Angka populasinya mengalami penurunan selama 40 tahun terakhir. Menurut New England Primata Conservancy, ada banyak beberapa faktor yang mengancam keberadaan spesies ini, mulai dari kebakaran hutan, perburuan liar, hingga perdagangan satwa liar. Namun, hilangnya habitat asli merupakan ancaman terbesar. Pengundulan hutan di Pulau Kalimantan yang kerap kali dilakukan demi kepentingan manusia telah menghabiskan banyak sekali habitat asli bekantan. Bekantan jadi harus turun dari pepohonan lebih sering dan menempuh perjalanan jarak jauh hanya untuk mencari makanan. Bahkan para bekantan yang tinggal di kawasan lindung tetap terdampak oleh pertanian. Menurut laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Populasi bekantan di Kalimantan Selatan yang merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan meningkat populasinya 10% dari tahun 2019 sekitar 3.000 ekor menjadi sekitar 4.000 ekor pada tahun ini. Mari teman-teman untuk menjaga kelestarian dan kekayaan yang dimiliki Nusantara, supaya generasi di masa depan masih bisa melihat langsung keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tau kan, primata berhidung besar yaitu bekantan. Sekian dulu ulasan tentang bekantan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!